Itu Kera ya Ustadz ya? Iya, Kera. Kera yang menguasai, apa namanya, Gua Belanda ya? Iya, Gua Belanda. Dan dia, apa istilahnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita sudah berada di Mulut Gua Belanda, masih bersama saya, Jati, dan Ustadz. Dan mungkin nanti akan masuk ke saya, Nuri, dan ada juga sini Pak Asep. Kita mau masuk ke dalam, kita mau lihat dan kita ingin tahu apa yang dirasakan oleh Mawar. Dan apa yang kira-kira Ustadz disampaikan. Mawar dan Nuri ya. Yuk, ayo kita coba lihat langsung ke dalam. Nuri sama Diano. Masuk, Nuri. Nuri. Ya udah. Nuri. Nuri, masuk. Halo, Nuri. Ini Pak Asep. Itu apa lagi? Pak Asep, bantuin kita. Kita masuk ke Goa Belanda, Nuri. Nuri. Eh, si ewe. Nuri lihat apa, Nuri disini? Tuh, kamu kalau saya nanya tuh marah. Kan saya ajak kamu jalan-jalan sekarang nih. Nggak apa-apa, biar nunjukin ke sana. Siapa, Nuri? Banyak banget. Ntar dulu. Nuri, nanti dulu. Apa, banyak apa? Bentuk apa malunya? Apa. Biar-biar kasih. Ya. Apa? Mereka korban, ya? Ada yang masih melupakan baju. Ada yang... Tuh, lihat jadi tinggal. Iya, banyak kali. Banyak perempuan, ya? Nuri, ya, siksa. Banyak sel di sini. Oh, ini tempat sel penyiksaan ini tuh gimana? Nuri. Aman, Pak? Apa, Ibu? Aman, ya? Pasti, pasti. Yang penting semuanya jangan jadi... Itu kan saya juga jadi nggak enak. Oh, Ustaz. Iya, mampir. Pasti. Sini, sini. Bidengmu. Tak kunci dulu. Enggak, udah. Masuk, masuk. Masuk, masuk, Gere. Yuk, kita masuk, lihat yuk. Sini ada perempuan, loh. Jujur. Ngapain dia perempuan itu? Hah? Ini kalau disini aku kalian inget. Nah, kamu yang banyak, kan? Bukan. Maksudnya orang pribumi, apa orang asing. Oh, kenapa dia dibunuh, ya? Iya. Iya, dia disiksa disini. Iya. Kamu kok jadi marah-marah? Saya sih, Duri. Lepos pantau. Ini kan saya nanya. Di sana, suruh, balik. Di sana, ada kok. Ada. Kita terus melaju. Ada apa, Duri? Tapi dingin ya, di sini? Iya, Pak Asyip. Di sana. Sampai. Oh, tunggu sana. Oh, tunggu ke sana. Biasanya orang datang ke sini, banyak ditampakin apa-apa gitu ya. Kalau, Nuri, gimana? Biasa, Pak? biasa-biasa yang baru liatnya apa kesana disini aja disini aja disini aja disini aja disini aja nah ini penampakan lorong dia lebih lebih terlebih rapi ini pengundi kelempuan mengundi kita nih gak apa-apa biasa aja itu banyak yang meminta tolong gak nanti nanti aja disana kita tolong semuanya kan Nuri tau kita kesini selalu menolong kan nanti Nuri saya gak ajak lagi loh nanti saya bilang dia gak manggil loh Nuri ini lebih terawat ya terus chatnya ini berarti para Belanda itu ya masukkan Belanda itu yang ngechat ya ini baru kali oh gitu seperti si buta dari gua oh gitu pernah ya si buta dari gak syuting syuting ini maju terus ini memang aslinya tempat saluran air nih semua ini ya asalnya untuk saluran air oh jadi sobat di gua Belanda ini aslinya memang bukan buat bangker ya bukannya asalnya buat saluran air cuma akhirnya dipungsikan jadi bangker dan banyak dilakukan penyiksaan disini memang padahal banyak kalau jangan ngangkau cepat dah binggir semua ini lah ada joli disini ah masa guys iya lah di sini ada penguasanya gak Duri ada ada apa bentuknya justru kan saya gak tau nanya dia gak bisa meniak sih Pak Ustaz kasih dong Pak Ustaz ini deh di sini banyak banget tau si Belang bukan nah si Belang bukan Nurik Nurik namanya maksudnya yang di sini si Belang bukan penguasanya si Belang setengah bukan kalau ini keluar tembus yang kemarin banyak oh oh gitu coba kita tembusnya boleh lihat sebentar ya Pak kita lihat sesuatu aja tar sini dulu iya tapi gak terlalu gede juga Pak Pak apanya kalau dijuang Pak Pak oh gak terlalu gede ya kenapa penampakannya sesuai sama orang Siti lagi padahal bukan itu bentuknya apa bentuknya dia gak nyakup terus Bel kamu tuh lu diajak tapi gak mau ditanya Nuri gimana coba oh di sebelahnya ya Pak oh bukan ya di sana nanti kita ke sana tadi yang motor ke sini tadi oh ini ke sana ke Maribaya Maribaya gak ada kerajaannya di sini gak ada gak ada oke oh sana kamu duluan bayok dulu yang depan pasti oh bayok dulu yang depan ya kan kita lagi bikin konten Luri lagi masuk di sini lagi ngetop coba ini memang kokus goib kita bimbang sebenarnya di alamnya ya udah ngetop ya jadi di sini dia gak perlu ngetop lagi katanya ada apa di atas Luri ada apa di atas darah-darahnya banyak aduh memang masih itu ada apa ini cinta ini gilas banget ya lu jangan biar ini ini lihat coba bisa oh yaudah ceritain kau jelas ceritain kau jelas apa bangkai bangkai di apain dia disiksa ya ada apa aduh sobat disini katanya orang ini jadi emang jadi dulu tulang-lulangnya banyak apa ya aduh aduh seneng banget kamu saya suruh nyasar memang Nuri ini kenapa kamu gitu tadi nakutin ya ngiseng ini ya kamu gak denger gak denger gak dia ngisik nakutin kamu maksudnya gak berani gak berani iya makanya bukan dia bawa posong pasukannya ngikut itu kan saya bilang iya perempuan ya jadi apa memang disini tuh tempat apa namanya ya perempuan-perempuan penghibur gitu gimana dipaksa oh enggak kan oh oke oke Nuri ada apa lagi Nuri lihat kok nanya Pak Ustadz kamu udah diundang jadi kabel-kabel kali ya rante jadi coba 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 aduh jadi sobat ini ada besi-besi ini ternyata Nuri mengonfirmasi ini untuk nyakutin rantai ya dan mereka digantung ya Nuri ya sudah sudah enggak ada Nuri ini ada rel jadi sobat apa mistis kesedihan ya Ustadz ya banyak sekali memang yang dipaksa disiksa banyak Allah yang enggak tenang sebenarnya enggak tenang ya makanya doain dong sama kamu ya nanti kita doain di depannya dan kita coba apa yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka masih ada perempuan Nuri ngikutin panggil aja nanti panggil ya jangan disini mah panggilnya ha eh keluar dari apa namanya gua Belanda ya ya ini ntar lagi udah ini udah maghrib enggak mau grimis kita biar cepet-cepet nanti ke pos kita di sini dulu enggak ini biar di sini dulu kalau misalnya enggak di sana kayaknya biar biar masuk kalau emang kita mau melakukan sesuatu untuk mereka udah benak di depan gua Belanda ini kita lakukannya nanti biar Nuri 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 lihat ya ntar ya kita doain oke dan memang apa namanya Aura Aura mistis atau Aura kesedihan saya aja nggak bisa lihat kerasa gitu karena dari cerita Nuri ya dari cerita Ustadz ya saya selalu digodain nggak bisa lihat karena memang itu banyak jadi kita tadi berjalan di atas tubuh-tubuh sebenarnya jasad tubuh-tubuh dan banyak darah yang berceceran ya Ustadz ya jadi dan sepertinya banyak apa namanya arwah-arwah yang tidak sempurna gitu Ustadz nah mungkin apa yang kita bisa bantu buat mereka dan apa kita bisa mengerti tadi ada sosok perempuan yang mengikuti gitu ya ya sementara kita doakan saja dulu nanti kalau ada yang mungkin agak harus dispesialkan dalam penanganannya nanti kita tangani di atas gitu aja oke sementara biar closing kita tutup dengan doa dulu ya kepada mereka ya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim selesai 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 ya jadi kita tidak perlu menghadirkan siapa-siapa apakah tadi sosok perempuan tadi perlu kita hadirkan sebentar untuk biar Nuri Nuri coba sih Nuri kita hadirkan sebentar Nuri ngumpung kita masih disini Nuri masukin ke dia aja tuh enak aja masukin saya kamu kok berani nyuruh-nyuruh Ustadz sih ya ya jangan 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 ini terus kasih dari kemarin ini terus iya sekali-sekali Pak Ustadz saya nggak bisa nggak punya bisa kalau mau kamu aja nggak mau ngeri katanya Pak Asep bahwa penunggu yang ada disini penguasanya itu si Belang katanya nah menurut Nuri kayak gimana betul nggak bukan ada satu lagi tidak cuman saya potong saya potong ya setengah-setengah kan tahu-tahu yang satu lagi kalau Ustadz tarik aja di atas ya tahu kan aslinya itu ya tahu kan monyet dan di sana oh itu itu penguasa sih oh monyet ternyata Pak Asep sekilas-sekilas ya itu yang mau kita hadirkan mau di iya iya mau kita soalnya jamnya udah mepet banget ini nggak apa-apa sebentar sepotong ternyata bukan ada monyet bentuknya besar mungkin nyakin aja dulu iya sepotong dulu ya sepotong bukan sepotong sebelang ini sepotong-sepotong sebelang sepotong sepotong tapi itu juga kakak ya emang bener emang bener cuma cuman lebih jangguan yang itu diapa mau kita masukin gimana ya sepotong biasanya yang besar aja kita masukin yang besar aja yang besar kita masukin oke gimana mau nggak dia masuk udah nunggu tuh ya udah nunggu siap ya oke itu di atas tinggal untuk loncat aja masih Pak Ustadz tadi tuh ya ya sobat jadi kita akan coba memasukkan si penunggu Gua Belanda ini ya oke siap ya ya kita coba dulu komunikasi sama penguasa di sekitaran sekutaran Gua Belanda ini soalnya beda di sini sama di sana rumah saya nggak sama iya kalau yang di sana tau nggak sosok kayak kamu lah iya oke oke siap lu luar naik masuk satu saat sakit badannya gitu oke eh sobat ini adalah sosok penguasa berbentuk kerah ya Ustadz ya iya kerah kerah yang menguasai apa namanya Gua Belanda ya iya Gua Belanda dan dia apa istilahnya ee bermukimnya di atas ya Ustadz ya baik salam kenal salam kenal eh saya Asyari beserta tim jelajah waktu ingin datang sini kita ingin jalan-jalan kita ingin tahu apa yang ada di sini kira-kira bisa nggak kita dibantu untuk memberikan informasi tentang apa yang ada di sini boleh mau oke bisa bicara sedikit kerah udah bisa ngomong deh ke sini ya oh betul ya oh baik posukannya banyak ya posukan kerahnya banyak sekali yang goib ya ini udah pada turun nanti agak soalnya kita juga aduh agak malaman dikit nanti yang yang kera-kera yang aduh nanti pada turun semuanya oh yang aslinya yang asli oke dan digerakin dulu ya baik ee boleh nggak saya tanya-tanya udah di sini udah lama sebelum adanya gua ini oh sebelum adanya gua ini baik terus ee tadi saya sudah mencoba untuk membanti ya yang ada di sini lebih baik lagi gimana sudah sudah terlihat nggak kalau itu semua sudah kita yang katanya konon ada arwah-arwah yang apa namanya tidak tenang di sini karena dulu mereka meninggal sebab disiksa disiksa dibunuh dan lain sebagainya apakah mereka sudah tenang gimana sudah baik oke mungkin mau tanya apa akan jadi ini saya panggilnya sangkera kali ya sangkera pada saat mereka-mereka ini disiksa namamu Beraja ya namamu Beraja ya betul betul Beraja namamu Beraja ya tak panggil Kang Beraja ya iya kau bisa tahu saya Kang Beraja boleh cerita sedikit enggak siapa yang tahu namamu ada empat orang cuma salah satunya saya salah satunya saya sudah ingat sudah ingat sobat dan digantung lumuran darah di sana Kang Beraja baik tetapi dari mana mereka berasal itu Kang Beraja dari sekitar sini kan orang-orang itu perempuan kebanyakan Kang Beraja ya betul Kang Beraja betul betul baik Kang Beraja terima kasih kami hanya minta Kang Beraja mohon nanti kalau ada seperti kami datang ke sini jangan diganggu Kang Beraja boleh jangan diganggu mereka Kang Beraja boleh gak usah diganggu mereka itu karena mungkin mereka berwisata ke sini kalau netnya baik gak usah diganggu ya ya Beraja boleh oke jadi sobat ini sekali lagi kita untuk sini jadi harap waspada saja waspada bukan berarti kita nakut-nakut jadi memang ada penguasa di depan ini di gunung ini dan itu namanya berbentuk monyet namanya Beraja dan saat ini kita sudah minta agar pengunjungan ke sini jangan diganggu walaupun di dalam sana emang banyak arawah yang sekarang ini udah saya kembali lagi ya setengah Pak Asep gitu ya sepotong ya tapi ternyata penguasa utamanya ini berbentuk kera besar gitu ya di atas namanya Kang Beraja dan kita sudah menitipkan pesan Azgar jangan mengganggu bersahabatlah dengan halam biar harmoni tercita antara kita dengan dunia mereka jangan mencoret-coret jangan mencoret-coret betul betul boleh melihat di dalam memang aura mistisnya ada cuma boleh melihat tapi jangan mengganggu jangan coret-coret ya ya Pak Asep akan berbuat yang tidak baik baik iya betul terima kasih Kang Beraja iya silahkan keluar iya muter-muter ya oke tas ini mana tutup baik sobat jelajah waktu waktu sudah ini menjelang maghrib ya dan sudah mulai hujan grimis-grimis dan sepertinya penelusuran kita di Gua Belanda ini sudah lumayan ya Pak Ustadz ya dimana tadi di dalam memang banyak arwah yang tidak tentram ada sosok perempuan dan yang terutama ada sosok tadi belang-belang seperti sampai Pak Asep ya belang-belang setengah tapi kita tadi berhasil memanggil ya Pak Ustadz ya memanggil si penghuni utama atau penguasa di Gua Belanda ini berbentuk kera bernama Beraja kita banggil Kang Beraja mungkin gitu Ustadz mungkin mawar sedikit ada perasaan apa yang mawar rasanya sebelum kita tutup di sesi Gua Belanda ini gak hati-hati aja sih kalau kesini biasanya dia tuh kalau ganggu tuh kalau sama orang-orang yang ada nah di otaknya itu gak rasa apa pasti di ya sombral sombral oke jadi sini kita harus sekali lagi mengunjungi ini harus kearifan lokal tadi seperti Pak Asep kita bersahabat menciptakan harmoni antara dunia kita dan dunia mereka insyaallah ya gak akan ada mengganggu walaupun disana gelap mungkin akan berkuduk biasa tapi tidak akan diganggu mungkin Ustadz menutup silahkan Pak Ustadz saya kira berita di mati insyaallah mungkin kedengaran yaudah saya kira begitu saja kita bisa lanjut kita lagi kita mau maghriban dulu ya oke nanti kita akan lebih kupas lagi lebih dalam di atas baik jadi itu dulu untuk edisi Gua Belanda Sobat Jelewaktu tetap saksikan kita jangan lupa subscribe like and share pencet loncengnya kita akan lanjut di Gua Berikutnya ya makasih